Baik, pada pagi hari ini merupakan satu kesempatan yang berbahagia karena kita bisa melaksanakan kembali program BPL 2 yang kita selengkarakan pada pagi hari ini. Yang pertama, saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Dewi, juga kepada Pak Dalit yang sudah bisa hadir di tengah-tengah di pagi hari ini, merupakan suatu kebahagiaan bagi saya dan anak-anak semua. Yang kedua, anak-anak yang saya panggakan, di pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 3, tema 3, tema 1, yaitu gimana subtemanya mengenal tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Ya, bagaimana sih tubuh mengolah makanan, maka ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan di sana, di mana nanti bahwa tujuan dari pembelajaran ini kita akan melakukan pengamatan. Yang kedua, ada hal yang perlu kita identifikasi, dan yang ketiga, kalian akan menyampaikan gagasat. Kemudian akan membuat sebuah laporan sederhana tentang apa yang sudah kamu amati, dan selanjutnya kita akan belajar bersama, kita akan berdiskusi kelompok. Kalau di pertemuan yang pertama kemarin, kita tidak ada diskusinya langsung, diskusi kelompoknya langsung, tetapi untuk hari ini kita akan terpecah, kita akan berdiskusi kelompok. Baik, mengawali kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa. Silakan Riji Bimbin Doan. Teman-teman, tiga berdoa yang baik. Teman-teman, marilah kita berdoa. Semua Bapak dan Bapak dan Bapak dan Bapak dan Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kami yang akan mengikuti Zoom hari ini. Semoga Zoom hari ini tidak terganggu oleh masalah koneksi, dan juga bisa berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian, mengedap Bapak dan Putra dan Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan selalu sekalanya sekalapad. Amin. Terpujil nama Yesus Maria dan Yesus untuk sekarang selama-lamanya. Amin. Terpujil nama Yesus Maria dan Yesus untuk sekarang selama-lamanya. Amin. Indonesia. 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 Tanah air ku. Tanah tukung pada rangku. Disanalah cukup di diri, jadi panggung hidupku Indonesia berkata-kata, sebaliknya berkata-kata, sebaliknya berkata-kata, sebagi yang berbeza, sebaliknya berkata-kata, sebagainya. Alhamdulillah Terima kasih, anak-anak. Kita sapa dulu ya. Terima kasih, anak-anak semua. Selamat pagi. Muridnya Pak Alfon yang sangat keren, gurunya keweren, berarti muridnya juga harus keren juga. Selamat ikut pelajaran dari Pak Alfon ya. Pak Kali di sini hanya melihat atau mengamati dari Pak Alfon. Silakan, Pak Alfon. Baik, terima kasih. Mungkin kita melakukan anak-anak ya. Kita akan diskusi banyak tentang kegiatan pembelajaran di pagi ini, yaitu pada muatan Bahasa Indonesia dan IPA yang akan berlangsung secara internasional ya. Oke, silakan anak-anak langsung dibuka LKPD-nya. Bahan ajar yang sudah diberikan, itu bisa dibuka. Bisa langsung kalian akses melalui gadget kalian. Setelah pun akan izin share screen. Kita masuk pada tema bidaya. Baik, silakan dinamati. Apa itu? Baik, silakan dinyalakan. Kita akan diskusi interaksi. Iklan. Iklan pelayanan masyarakat. Iklan pelayanan masyarakat. Iklan pelayanan masyarakat. Tentang apa? Tentang kesehatan. Tentang kesehatan. Ya, makna kesehatannya apa. Bagaimana kalau berdasarkan gambar itu? Dengan makan buah-buah, dan mengkonsumsi buah dan sayur. Sayur dan buah. Pak, di slide yang berikutnya. Masihkah sama iklannya? Iklannya masih sama? Sama. Tentang apa? Tentang apa? Kenapa kalau harus makan makanan sehat? Mengapa? Itu kan pasti ada alasan. Mengapa? Biar tidak mudah sakit. Biar tidak mudah. Biar tidak mudah. Biar tidak sakit. Agar sehat. Kira-kira apanya yang sakit, yang sehat? Ada hubungannya dengan apa? Kalau makan makanan sehat itu. Kesehatan tubuh, vitamin yang berfungsi? Menjadi imunitas tubuh. Imunitas tubuh. Kalau kita hubungkan dengan tema kita hari ini, dengan organ pencernaan. Saya kira apa? Kalau makanan sehat dengan organ pencernaan itu, hubungannya apa? Melancarkan pencernaan. Semua, tapi yang punya organ pencernaan itu manusia ataukah semua? Semua. Semua. Semua makhluk ya. Apa semua makhluk? Apa bukan? Hewan, binatang. Binatang belum ada? Oran pencernaan. Binatang punya. Bidangnya kalau kita sebagai manusia, kalau ada di iklan ini, kita harus mencintai organ pencernaan, organ penapasan, organ semua organ kita. dengan makanan-makanan yang sehat dan berfungsi. Sudah betul yang saya sampaikan. Ini dapat menghormati hubungannya. Yang pertama itu, kelahnya maknanya apa? Dapat bisa. Kesehatan gigi. Sudah kata berfungsi kesehatan gigi. Terus yang kedua. dan kesehatan sampu. Masa kesehatan sampu. Masa kesehatan sampu. Kesehatan rambut. Iya. Kalau kesehatan sampu itu enggak ada. Kesehatan rambut. Terus, lalu. Yang ketiga. Kesehatan diri. Iklan minuman. Iklan minuman. Jadi kalau dalam iklan itu, kita harus pandai-pandai. Pandai apa? Apa sih tujuan iklan itu apa sih? Tujuan dibuat iklan itu apa? Mempromosikan barang yang ingin dijual. Lalu, gimana dengan bahasanya? Kalau kita promosikan itu bahasanya gimana? Harus menarik? Sifat jenis. Sifat membujuk. Membujuk. Hal ini enggak betul. Tapi kalau kita sama manusia, kita enggak boleh bohong. Kamu sama Mr. Lompon, sama teman kamu jangan bohong. Jangan membujuk. Kalau membujuk ini adalah makin membujuk untuk mendatangkan pembeli. Gitu kan? Iya. Terus. Nah, silakan dibuka LKPD-mu. Sudah dibuka semua LKPD-nya? Sudah? Sudah? Sudah. Oke. LKPD-nya ditunjukkan di kamera. Kamu printout atau langsung pakai jajet? LKPD-mu? Split. Saya pakai split screen. Oke. Split screen. Yang pakai manual, yang sudah diprintout siapa? Ada yang tetap menggunakan jajet atau yang diprintout? Albertus Allen. Diprintout ya? Coba ditunjukkan. Dan kamera lebih dekat. Lebih dekat. Lebih dekat. kamera lebih dekat. Oh, ya. Dekat ya. Oke, oke. Kita sampai pada proses pencerahan makanan. Pada Hewan Buminansia. Hewan Buminansia itu apa? Siapa tahu? Hewan Buminansia. Memang Buminansia. Gimana? Gimana? Jawabannya sama kayak Rigi. Kenapa? Hewan Buminansia. Memang Bia. Memang Bia. Baik. Itu kamu lihat gambar itu. Dampar apa ya? Sapi. 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 Sapi termasuk contoh? Pemimpinan Hewan Buminansia. Pemimpinan Hewan Buminansia. Pemimpinan Hewan Buminansia. Untuk mengejarakan susu. Sapi membutuhkan makan hijau. Seperti daun-daun atau rumput. Daun-daun atau rumput. Bagaimana mencernanya? Dari mulut ke rumen. Lalu ke rumen. Rumen itu apa? Tempat fermentasi. Organnya maksudnya? Iya. Organ pencernaannya begitu? Iya. Masa ke rumen terus kemana lagi? Selah ke rumen. Siapa yang bisa? Radikulum. Radikulum terus? Betul tak, Benidian? Siapa yang bisa? Siapa yang berani menjawab? Siapa yang tahu? Alan, bagaimana? Silahkan, Alan. Tadi setelah dari mulut ke rumen. Setelah rumen menuju ke radikulum. Setelah ke radikulum menuju ke omasum. Lalu bisa luarkan ke abomasum. Sudah bisa ditulis ini? Silahkan ditulis. Di catat. Ini ya. Alan ya. Ini ya. Jadi yang pertama masuk ke mana dulu? Alan? Masuk ke? Yang pertama dari mulut lalu masuk ke rumen. Terus? Terus disalurkan ke radikulum. Terus? Bentar, Mas Tersan. Rumput dikunyah. Lalu ke rumen. Kembali ke mulut atau dikunyah kembali. Terus ke radikulum. Setelah itu ke omasum. Dan terakhir disalurkan ke abomasum. Sudah bagus. Nah ini lengkapnya. Kalau kita lihat. Ada sepengamatan tadi. Oke, jadi perut jala atau rumen. Rumen perut, sorry. Rumen perut besar. Ini tempat menyimpan makanan sementara. Yang sudah jalan ke tempat itu mempunyai makanan. Lalu retikulum atau perut jala. Itu tempat mencampur makanan hingga menjadi kembang-kembang kasar. Yang disebut pulus. Ya, tapi yang sudah kamu sebutkan tadi itu. Oke. Ya. Kemudian ada omasum dan abomasum. Sedangkan omasum itu apa? Kalau omasum sederhananya yaitu menggabung proses penghalusan makanan secara kimia. Sedangkan kalau apa namanya, abomasum itu mencernak kumpalan makanan melalui medisi. Itu kan paling sederhana yang harus kalian termati dan harus kalian pahami tentang fungsi orang-orang. fungsinya kan seperti ini tadi yang disampaikan kali. Ya kan? Oke. Ayo. Ini. Masuk-masuk ke rumah ya. Lalu kembali kembali lagi. Sekarang ke retikulum. Lalu omasum dan abomasum. Itu. Itu. Apa namanya? Sekarang ini. Tambahkan. Sekarang. Sekarang saatnya diskusi kelompok. Oke. Kita akan akan masukkan ya. Akan stop share dulu. Kita akan masukkan kalian ke dalam tiga kelompok. Akan saya masukkan ke dalam tiga kelompok. Dua kelompok ya. Bagi dua kelompok aja juga. Kita nanti enggak terlalu. Akan saya bagi kita dalam dua kelompok. Baik. Kelompok. Kita akan diskusi kelompok ya. Kelompok. Tiga kelompok ya. Terus. Oke. Kelompok satu. Kemarin yang masuk kelompok satu siapa? Masuk kelompok satu. Tepat ya. Tepat ya. Kelompok satu itu ada. Apa ini kelompok satu? Albertus Allen. Terus Palenvino. Masuk kelompok satu. Lalu kelompok dua. Kelompok dua ada Charlie. Kelompok dua. Kemudian telah Charlie. Rici. Kelompok tiga. Kelompok tiga ada Unis. Ada Valentino. Mana Valentino? Lalu Valentino sudah masuk ya? Belum. Valentino namanya dikasih sama siapa di sini? Oh, enggak ada sih. Kita masuk ke Palenvino. Dan Luis. Oke. Lalu saya tambahkan di kelompok satu. Kemarin Pony masuk kelompok satu ya. Michael Ming masuk kelompok dua. Michael Ming masuk kelompok dua. Kelompok tiga saya tambahkan Richard tambahkan kelompok tiga. Lalu kelompok satu saya tambahkan lagi. Naira. Kelompok dua saya tambahkan. Yeski. Kelompok tiga saya tambahkan Sarah. Oke. Kita akan masukkan ke dalam kelompok. Nanti. Di dalam kelompok kalian. Kelompok satu akan digantung. Ada di sana ya. Bersama Bu Dewi nanti akan makan munceng di sana. Kemudian. Di kelompok dua. Di kelompok dua. Ada Pak Gali. Di kelompok tiga. Ada Budi Din. Silahkan langsung masuk kelompoknya masing-masing. Silahkan waktunya diskusi sampai saya berikan 20 menit. ke hustle. Terima kasih. Berikanempah41. Selamat pagi Pak Gun. Bu Dewi, selamat pagi Bu Dewi. Bu Dewi, selamat pagi. Bu Dewi, selamat pagi. Bu Dewi, selamat pagi Bu Dewi. Bu Dewi, selamat pagi. Bu Dewi, selamat pagi. Bu Dewi, selamat pagi. Bu Dewi, ini kemarin ya Pak masuk grup, ini sekarang sudah bisa masuk akhirnya. Ini berarti pembelajarannya yang itu ya, yang tentang ruminansia tadi ya? Untuk LK-nya? LK-nya sudah ada, saya kasihkan ke anak-anak semua. LK-nya berupa PDF, mungkin anak-anak langsung akses ke jajetnya. Oh gitu. Oh gitu, share screen gitu aja ya. Oke, terima kasih. Halo, selamat pagi. selamat pagi. Silahkan, silahkan diskusi. selamat pagi. Halo. selamat pagi. 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 hebat pagi. selamat pagi. selamat pagi. Anak-anak, sudah ada kelompok bu. dan diskusi kelompoknya masing-masing sekarang. kayak room itu ya 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 room sana ada Pak Balit ada Bu Dewiana juga ada Budidin oh saya itu saya saya admit engkau salah satunya Bapak mau ikut masuk Iya saya soalnya pengen ini emang melaksanakan ini juga ke pembelajaran ketiga baguslah hai 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 club Oh ya ya hai 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 kemarin itu enggak ada Pak Gulo di itu saya ya ini langsung yang jelas udah maksudnya sudah terbentuk terbentuk kelompok dulu ya di sini dulu aja eh akulah kayak gitu nggak bisa aneh aku praktek aku ajaran apa caranya spread room-room itu Sambi itu ya tak Sambi paniat-paniatnya ppdp ya Udewi bisa join Udewi di grupnya nanak di kompos 1 kalau saya kok nggak bisa join Udewi sudah tadi Bu Oh iya ya paham saya Udewi 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 Terima kasih. 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 mineral mineral dan air. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti. Terima kasih. dari kamu, hasil jawaban kamu nanti bisa di-sharekan oleh via WhatsAppB ke masing-masing rekan grup. Sehingga semuanya rekan grup itu bisa. Selanjutnya, kelompok tiga, ada recap. Silahkan. Recap. Silahkan recap. Ini Louis dulu, Pak. Ini, Pak. Kenapa Louis? Oh, Louis. Oke, kita dengar-benar, Louis. Kita jadikan anu dulu ya, Louis. Tapi saya enggak bawa contoh atau gambarnya, Mister. Ya, ditunjukkan. Ditunjukkan. Hasil kerjanya ditunjukkan. Hasil kerja harus ditunjukkan. Nah, silahkan. Ditunjukkan. Kameranya dibalik. Oke, ditunjukkan ke Oke, seperti tadi. Tuh, kok dimatikan kameranya. Kameramu dibalik. Tidak. Tidak. Bagus. Silahkan. Oke. Nah, baik. Agak kekiri dikit. Ya, sudah. Agak kekiri, 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 kekiri. Nah. Oke. Ayo, dibaca. Silahkan. Silahkan. Louis, ayo. Maiknya mati. Ada kendala? Tadi. Ayo, silahkan. Tadi. Presentasikan. Yang pertama, Yang pertama, Sapi memakan rumput. Melalui mulut, Ke esofagus. Ke esofagus, Ke rumen. Nah, Kembali lagi, Untuk mengunya yang kedua kalinya. Ditunjukkan gambarnya yang tepat. Gambarnya kurang pas dengan kamera. Nah, Dikoyang-goyang. Nah, yang pas, yang tepat. Jangan digoyang-goyang kameranya. Silahkan. Silahkan. Kita rumen, Kulum. Selah retikulum, Omasum. Kalau Omasum, Omasum. Dilanjutkan dengan Richard. Oke, Richard. Dilanjutkan dengan Richard. Ayo, Richard. Silahkan. Pak. Pencanaan sehingga mekanis. Pakan akan dikunyah dan dalam mulut dan dalam. Saya istilahat. Pakan dikuatkan lagi untuk dikunyah. Oke, ditunjukkan kerjamu. Bisa kerjamu ditunjukkan. Kameranya dibalik. Aku enggak mau kerja, Pak. Kenapa? Pakai apa? Pakai kerjanya pakai apa? Pakai laptop. Enggak. Aku cuma hafal itu. Mulai begini enggak apa-apa. Oke, baik. Maksudnya kamu langsung berani presentasi begitu. Tapi harus tetap dikerjakan itu. Kalau enggak, enggak boleh. Kalau hanya sekedar seperti itu. Ya. Ya, berarti nanti kurang nilainya kalau seperti itu. Tapi sudah bagus, sudah berani presentasi. Ya. Ayo, ulang. Silahkan. Rumen. Rumen atau perubesan merupakan... Ayo, maksudnya terbatas, Richard. Richard, maksudnya terbatas. Serongga mulut. Serongga mulut. Serongga mulut berfungsi sebagai tempat masuk makanan dan dimulainya proses percenaan. Esophagus. Esophagus berfungsi sebagai jarur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esophagus sampai melalui proses bapapun. Hal ini karena kongkongan, ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm. Tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan lektur makanan. Lambung. Makanan yang telah melewati esophagus kemudian akan menuju lambung. Proses percenaan pada lambung. Yang pertama, untuk menampung makanan sementara sebelum dikuatkan kembali. Yang itu lambung bursi untuk proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurangi selulosa. Berikut ini yang bagian-bagian lambung dalam ruminansia. Baik, kalau begitu coba sekarang kita akan kembali, melihat kembali apa yang ada di layar. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan daripada sebuah kesimpulan yang mana memang dalam hal ini kita akan melihat kembali. Kalau hasil diskusinya semua akan mengarahnya ke sini tadi. Yang sudah kalian sampaikan tadi. Jadi rumput jikunya, rumput sudah tepat. Maka yang kelompok yang belum tepat, ini bisa langsung dilengkapi, digambar saja di bukumu. Silahkan. Aktivitas kalian silahkan lakukan. Buatlah diagram seperti ini yang sederhana saja. Yang penting intinya kamu tahu, intinya kamu paham benar. Jadi dari hasil presentasi itu sudah menemukan yang baik, jika kelompok tadi harus bisa benar-benar beroptimal. Kemudian dari hasil kelompokmu tadi, silahkan nanti disaling bertukar. Bertukar pekerjaan. Sehingga lengkap kelompok 1 juga punya kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2 punya kelompok 1 dan 3. Kelompok 3 juga punya kerjaan kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, lanjut. Pada rumen, proses ini terjadi pencenaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Kemudian lanjut ke mulut. Di kunyah yang kedua kalinya. Nah ini akan lebih sempurna, karena lebih halus. Kemudian dia akan difermentasi. Jadi di sana itu ada proses fermentasi juga. Ada proses, kalau dalam tape, pembatan tape itu ada proses fermentasi. Proses peragian, ya. Tapi di sini menggunakan bakteri anaerob dan potosua. Baru masuk ke omasum. Setelah itu, dia akan turun di omasum. Pencenaan dengan bantuan enzim di sini. Itu penelitian siap. Nah, anak-anak semua yang saya pandangkan. Bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan dari pembelajaran tadi? Apakah ada pertanyaan? Anak-anak? Ya. Kalau dapat kita ambil kesimpulan, berarti organ daripada organ pencenaan, daripada ruminansia, ini lebih kompleks gitu ya. Lebih lengkap sekali. Ada apa saja tadi, Charlie? Yang pertama? Ada apa? Organnya saja. Sebutkan organnya saja. Ada dimulai dari mulut, lalu ke rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, dan usus besar. Ya. Sara. Rumen itu apa, Sara? Rumen. Sara. Rumen itu apa? Bisa mendengar tuan saya, Sara? Dibantu? Alun? Bisa. Oke, baik. Silahkan. Rumen itu apa? Rumen itu tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan. Oke. Baik. Istilahnya cek saja, tidak permasalahan, tidak, dengan kalian. Kalau kalian sudah paham benar seperti ini, ya saya bangga. Oke. Sebelum kita akhiri kegiatan kita, anak-anak semuanya, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Perasaan kalian itu seperti apa? Senang. Kenapa? Kenapa senang? Satu-satu. Satu-satu. Riji, mengingatkan kenapa senang. Riji dulu. Karena bisa kerja kelompok. Senang ya, kerja kelompok. Terus? Itu yang pertama. Yang kedua? Bisa menambah wawasan bersama. Ya, kamu tadi belajar sama Pak Halil. Iya. Boleh, nanti kita akan satu lagi, sesi lagi nanti ya. Tidak tahu tanggal berapa, nanti kita akan belajar kembali sama Pak Halil. Ada juga Bu Didin, ada Bu Afinda. Cuman tadi telat, Bu Afinda tadi kepingin masuk. Berikan kesempatan dulu untuk menyapa anak-anak. Silahkan Bu Afinda. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Bu Afinda. Saya temannya Pak Alvon. Bu Afinda ngajar di Sido Harjo. Maaf ya, tadi saya terlambat. Karena saya juga harus jadi panitia PBDB. Sampai saya lupa mematikan mic. Maaf ya, tadi sepertinya kalian terganggu ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Apresiasi sekali buat kalian. Sangat dewasa. Terus kelasnya juga kondusif. Kalian tuh kayak sudah terbiasa begitu mandiri bekerja seperti ini. Suatu saat saya juga pengen lah punya suasana kelas yang seperti ini. Terima kasih ya sudah menginspirasi saya. Pak Alvon juga. Baik, terima kasih Pak Afinda. Nah, itu Bu Afinda. Nah, ini Bu Dewi sama Bu Didin ini kok enggak ada. Saya berikan kesempatan berbicara sama Anda. Baik, Charlie. Silahkan berikutnya, Charlie. Mengapa kamu merasa bagaimana? Ceritakan. Kalau kamu merasa sumpet, stres, kenapa? Kalau kamu merasa senang, kenapa? Ceritakan aja. Apa adanya? Serunya ini, kalau yang bagian waktu kerja kelompok berasa sedar, lagi ngelakuin hal baru. Terus bagian ketika membaca tentang proses pencernaannya itu juga belajar banyak kata-hal baru, kata-kata baru itu juga lumayan seru. Oke, baik. Karena bisa bekerja kelompok bersama teman-teman. Terus dari dulu kan kerja kelompok itu sering, baru sekarang ngomong seru. Apa? Yang buat kamu seru itu apa? Selain bertemu dengan teman-teman. Ayo. Bisa berinteraksi bersama teman-teman. Di dunia maya ya. Di dunia maya ya. Masih ngobrol-ngobrol. Silahkan, Nairah. Bagaimana, Nairah? Kerasaanku senang bisa belajar sama-sama, sama interaksi yang baru, belajar hal baru. Pokoknya seru lah. Seru lah. Yes, Suki. Bisa bertemu teman-teman dan bisa bertemu sama Mister. Senangku, Mister. Senang. Bisa bekerja kelompok sama teman-teman. Saya paham ya di pelajaran hari ini ya. Baik. Ricat. Senang, Pak. Karena ada suasana baru, Pak. Bisa bekerja sama dengan teman-teman, Pak. Enggak ada suasana-sana baru. Tapi senang ya. Atau, Pak, kalau dibentuk kelompok ini enggak ada, Pak, guru-guru di kelas kalian gimana? Wah, jangan-jangan pelajaran yang lain nih. Bicatnya. Ngobrol yang lain. Enggak. Enggak boleh. Ya, Pak. Senang. Tak akan selalu, tak buat seperti ini nanti ya. Ini suasana baru. Akan selalu Mister sediakan nanti. Room. Supaya nanti kalian bisa belajar diskusi bareng sama teman-teman. Pokoknya harus semangat belajar. Itu ya, Valentino. Senang bisa berinteraksi sama teman-teman gitu. Sama kalau ketemu teman-teman itu kayak hari ini tuh kayak beda gitu. Baik, ya. Albert. Saya, ya, Mister. Gimana? Ya, senang Mister. Soalnya bisa mengikat, memperhatian pertemanan sama teman. Cara, cara. Cara. Aku gak ndredek tadi. Kenapa kok ndredek? Kenapa? Ketemu guru. Ketemu orang yang ndredek. Jadinya ndredek. Oh, bu siapa? Ketemu siapa? Ketemu siapa? Siapa tadi? Tadi kalau sama Budidin kalau nggak salah. Kondredek kenapa kalau lihat Budidin kondredek? Hah? Gak tahu. Oh, ndredek aja gitu ya? Iya. Seru berarti itu. Ada yang ndredek ini ya? Oke, ya. Selanjutnya Michael Ming. Ayo Michael. Ayo Michael. Dinyalakan mic-nya. Ayo. Mana nih kok? Bilang. Out. Super lepar dia. Unis, Unis. Silahkan, Unis. Terakhir, Unis. Ayo. Perasaanku senang karena bisa berguna sama dengan teman-teman. Habis itu berinteraksi bersama teman-teman. Berarti sama siapa? Ada bu guru siapa sama kamu? Budidin. Kamu nggak ndredek? Nggak kayak Sarah perasaannya? Nggak, biasa aja. Oh, biasa aja. Baiklah. Anak-anak semua, kita di sesi akhir ini. Yang jelas. Guru pamongnya nggak, Pak? Kenapa? Saya nggak ditanya komentarnya? Kasih komentar, tapi nanti tak sengaja memang. Akhir-akhir. Ternyata kepingin juga akhirnya. Ya, anak-anak ya. Ternyata. Mister Wakul main-main aja di sini. Kalau kekini nggak seru buat anak-anak ya. Iya. Jadi, seperti apa yang sudah, biarkan waktu ini terus berjalan, dan saya yang akan dia mendatang. Selanjutnya, yang terhormat, Pak Khalid dipersilakan. Ayo, Pak Khalid. Terima kasih, Pak Alfon. Terima kasih, anak-anak semua. Saya tadi berinteraksi dengan anak di kelompok 2, Charlie, Ritchie, dan kawan-kawan. Sama. Pengalaman baru saya berinteraksi di dalam kelompok-kelompok kecil. Ini memotivasi saya, misalkan nanti di tahun ajaran baru nanti, kita masih melaksanakan pembelajaran secara daring. Terima kasih inspirasi ini, Pak Alfon. Terus, saya minta maaf, ini karena posisinya di kantor, banyak iklan lewat di belakang saya. Jadi, mohon dimaafkan. Terus, apa itu? Ini terinspirasi banget, yang jelas, inspirasi saya untuk ke depan, di tahun ke depan, jika masih pembelajarannya secara daring. Saya tadi memberikan sedikit masukan di materi, Pak. Absorpsi itu selama ruminansia itu terjadi di seluruh bagian. Kenapa seperti itu? Karena bagian tubuh hewan itu, saya tadi memberikan itu, misalkan nanti ada kurang tepatnya, karena kami beranggapan, kalau saya baca dari beberapa literasi, proses absorpsi atau penyerapan itu terjadi di semua bagian. Tapi nanti, anak-anak, nanti bisa disemangatin lagi, kalian punya guru yang fenomenal menurut saya, di dalam pembelajaran, harus kalian bersyukur, bisa mendapatkan guru mapel, seperti Pak Alfon ini. Itu saja, Pak Alfon, masukkannya, sangat masukkannya, jempol semua. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, itu anak-anak ya. Jadi, endennya tadi tidak jadi. Jempol juga untuk anak-anak juga, Pak. Jempolnya untuk anak-anak juga. Bu Afidah, barangkali ada yang disampaikan, sebelum nanti kita akhiri. Silahkan. Ya, itu saja sih, Pak Alfon. Memang ini sih, inspiratif sekali kelasi penjenengan. Saya juga terinspirasi, cuman saya masih kepikiran, gimana ya anak-anak kelas satu saya, saya malah seperti itu. Monggo, dilanjut. Oke, baik. Terima kasih, Pak Kale dan Bu Afidah. Mungkin bisa bertemu di sesi yang ketiga nanti ya. Tidak tahu nanti tanggal berapa, sepertinya anak-anak sudah diafidakan ya, kemarin kita akan bertemu Pak Kale dan Bu Afidah, Bu Didin dan semua. Itu kemungkinan kita akan bertemu di sekitar tanggal 20 ke atas. Itu tolong dikondisikan ya. Tinggal satu kali sesi. Itu saja yang dapat Mister sampaikan di pagi hari ini. Kurang lebihnya Mister Alfon juga mohon maaf, manakala tindak tutur kata Mister ini kurang berkenan di hari-hari. Jelas, ini adalah bagian dari motivasi kalian, supaya kalian tidak hanya sekedar memiliki semangat belajar, bukan hanya sekedar memiliki prestasi belajar, tetapi kalian mampu berpikir lebih kritis dan mampu memanai setiap bulan, setiap apa yang kalian tumpah. Itu saja. Selamat siang semuanya. Kita akhiri dengan berdoa. Berdoa diberikan kesempatan kepada kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Salam jumpa semuanya. Salam inspiratif dan sampaikan kepada kalian tetap jadah kesehatan. Terima kasih. Mohon izin. Ya, Pak Nana, silakan meninggalkan kelas. Boleh pamit. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.